Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Menurut SIR Katalunga, seperti dilansir dari Tim Talk, Lionel Messi menjadikan perekrutan Sadio Mane dari Liverpool sebagai alasan satu syaratnya untuk bertahan di Barcelona. Musim panas lalu, superstar Argentina itu sebenarnya ingin bertahan di klub dan bahkan menawarkan untuk menurunkan gajinya. Namun, laporan terbaru mengatakan bahwa salah satu syarat yang diajukan adalah perekrutan pemain internasional Senegal, yakni Sadio Mane. Namun, Liverpool dilaporkan menuntut biaya transfer besar yang membuat Barcelona putus asa. Antonio Conte mengkonfirmasi Tottenham Hotspur akan menjadikan peminjaman Christian Romero dari Atalanta menjadi permanen di akhir musim nanti. Dikabarkan, kesepakatan untuk mempermanenkan status Romero diakini bernilai lebih dari 50 juta euro. Pemain berusia 23 tahun itu didatangkan oleh Spurs pada Agustus 2021. Sebelum Conte mengambil aliklah, Conte kagum atas penampilan Romero. Pelatih Italia tersebut mengatakan Romero sangat cocok bermain di Liga Primer. Pierre Emerick Aubameyang memperlihatkan tato Arsenal selama debut Barcelona melawan Atletico Madrid akhir pekan lalu. Pada laga yang dimenangkan Barca dengan skor 4-2 itu, Aubameyang masuk dari bangku cadangan. Setelah pertandingan, ramai beredar foto soal tato di lengan kanan Aubameyang. Pada tato tersebut, terlihat Aubameyang berjalan bersama kedua anaknya dengan jersey nomor punggung 14 yang identik saat bermain untuk Arsenal. Rasa cinta Aubameyang terhadap Arsenal tampaknya tak akan hilang meski sudah berkostum bersilodah. Club London Arsenal ketahuan mengolok-olok rival mereka, Tottenham Hotspur, dilansir dari goal Arsenal Direct. Situs resmi toko online Meriam London menampilkan fitur pop-up yang bisa membuat fans kedua tim bersih tegang. Dalam situs itu, apabila ikon keranjang diklik, akan menampilkan kalimat yang mengecek keraihan trofi Tottenham. Keranjang mengkosong seperti lemari trofi milik Tottenham. Namun, belum diketahui apakah memang seperti itu tampilan di situs resmi toko online Arsenal atau itu hasil peretasan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Back kanan sekaligus kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta. Berharap timnya bisa membuat sejarah pada ajang piala dunia antar klub 2021. Jelas, ia menginginkan trofi kompetisi tersebut sebab back asal Spanyol itu pernah merasakan kegagalan pada edisi 10 tahun yang lalu. The Blues ditumbangkan Corinthians pada partai final. Azpilicueta lantas menyadari sulitnya memenangkan gelar ini. Karenanya, mereka siap memberikan segalanya di lapaga. Apalagi Chelsea mewakili Eropa dalam ajang yang digelar di Abu Dhabi tersebut. Pemain Borussia Dortmund Erling Braut Haaland dikabarkan tengah bertahan dengan upah senilai 500 ribu pounds atau 9,7 miliar rupiah per minggu untuk klub berikutnya. Striker Norwegia itu diprediksi akan meninggalkan Borussia Dortmund pada jendela transfer mendatang. Dengan upah segitu, nampaknya menjadi sebuah halangan bagi klub-klub yang ingin merekrutnya. Tercatat ada Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain hingga Chelsea yang sedang memantau pemain sanggar itu. Kelendang bertahan Real Madrid, Casemiro memila diri dari label pemain yang kasar. Sekalipun, Casemiro merasa tidak pernah terganggu dengan anggapan demikian. Meski kerap disebut pemain yang kasar, Casemiro toh cuma dua kali diganjar kartu merah, itu pun dari hasil dua kartu kuning. Casemiro mengakui permainannya agresif, namun tidak pernah berniat untuk melukai pemain lawan. Aku tidak khawatir tentang itu. Sebaliknya, angka-angkanya berbicara. Dan aku cuma dua kali diganjar kartu merah di Real Madrid, ujar Casemiro kepada Majel Panenka. Meski sudah dimakan usia, Luka Modric di usia yang sudah 36 tahun masih menjadi telang punggung Real Madrid. Dia menjadi Trisula Inti Los Blancos bersama Tony Cruz dan juga Casemiro. Performanya membuat banyak orang bertanya-tanya, kapan penampilannya akan menurun dan kapan dia akan pensiun. Ketika ditanya soal ini, Modric mengatakan dirinya sama sekali tidak memiliki rencana untuk pensiun. Dia hanya ingin fokus menjalani setiap musim dan kontrak yang mengikatnya. Bahkan ia siap bermain hingga usia 40 tahun. Pesepak bola asal Amerika Serikat, Weston McKinney memasuki musim kedua bersama Juventus. Pada periode singkatnya ini, McKinney mengaku belajar banyak hal. Pada intinya, ia diharuskan menjaga standar tetap tinggi. Jika tidak, ia bisa tersingkir dengan mudah. McKinney juga lebih memahami dari sisi taktis. Ia dituntut untuk berpikir cepat. Menurutnya, mereka harus selalu mengubah posisi tergantung di mana bola berada. Sebagai informasi, musim ini McKinney sudah mencetak 4 gol dari 20 pertandingan bersama Juventus di semua kompetisi. Ex-gelendang Tottenham, Moussa Dembele. Mengungkapkan ia akan pensiun dari dunia sepak bola setelah kontraknya di klub China Guangzhou FC berakhir. Pemain 34 tahun tersebut menjelaskan spekulasi mengenai masa depanya melalui media sosialnya. Ia berterima kasih kepada para pendukungnya karena pesan-pesan yang telah mereka kirimkan. Dembele juga menegaskan rencananya ia masih akan melanjutkan karirnya satu tahun lagi sebelum benar-benar mundur. Dari laga lanjutan Liga Inggris, Manchester City menang 2-0 atas Brentford di Etihad Stadium. Kamis 10 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, anak buah Pep Guardiola mencetak gol pertama lewat penalti Riyad Mahrez di menit ke-40. The Citizen lalu menggandakan keunggulan melalui Kevin De Bruyne di menit ke-69. Hasil ini membuat City semakin kokoh di puncak kelasmen EPL dengan nilai 60 poin, unggul 12 poin dari pesaing terdekatnya. Di laga lain, Norwich City imbang 1-1 dengan Crystal Palace, Tottenham kalah 2-3 dari Southampton, dan Aston Villa imbang 3-3 dengan Leeds United. Dari ajang Coppa Italia, AC Milan sukses mempunyai hanguskan Lazio dengan skor fantastis 4-0. Empat gol Milan dicetak oleh Rafael Leo di menit ke-24, Olive Giro di menit ke-41, dan lagi-lagi Giro menambahkan golnya di menit ke-46, serta yang terakhir Frank Cassie di menit ke-79. Kemenangan ini mengantarkan Milan ke babak semifinal yang akan digelar pada bulan Maret nanti. Mereka dipastikan bertemu dengan sang rival yakni Inter Milan yang sebelumnya mengalahkan AS Roma dengan skor 2-0. Chelsea lolos ke final Piala Dunia antar klub 2021 usai menang 1-0 atas klub Arab Saudi Al-Hilal di Stadion Mohamed bin Zayed Rabu 9 Februari. Gol sematawayang di laga ini dicetak oleh Romelu Lukaku. Lukaku membawa Chelsea unggul pada menit ke-32 setelah back kiri Yassir Al-Sharani melakukan blunder. Pada final nanti, Chelsea melawan wakil zona Conmebol yakni Palmeiras yang akan digelar pada Sabtu 12 Februari. Aston Villa hanya bisa bermain imbang 3-3 dengan Leeds United di Villa Park Kamis 10 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain anyar The Villains, Filipe Coutinho, tampil perkasa pada laga itu. Playmaker yang dipinjam dari Barca ini berkontribusi terhadap 3 gol Aston Villa. Rinci aja, Coutinho mencetak 1 gol di menit ke-30 dan memberikan 2 asis untuk gol yang dicetak pemain muda Jacob Ramsey. Performa Coutinho kini tampaknya mulai kembali ganas usai sempat tenggelam di Barcelona. Serdan Shaqiri menyudahi karirnya di sepak bola Eropa. Mantan pemain Liverpool ini baru saja meninggalkan Lyon untuk main di klub Amerika Serikat, Chicago Fire. Shaqiri diresmikan sebagai pemain Fire per Kamis 10 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Fire membeli Shaqiri dengan bandrol 7 juta euro dan dikontrak hingga 30 Desember 2024. Shaqiri akan langsung terbang ke Chicago untuk mengurus kepindahnya. Para pemain Manchester United dikabarkan satu suara pengen Mauricio Pochettino jadi pelatih berikutnya. Kabar tersebut semakin menguatkan sinyal Pochettino akan berlabuh ke Old Trafford. Itu artinya peluang Ralf Franknick menjadi manager permanen semakin tipis. Pelatih asal Jerman itu akan menempati posisi sebagai penasihat MU Usai Angkat Kaki dari jabatan manager Interiep. Sementara itu, PSG juga bersiap kehilangan Pochettino. Le Perisien membidik mantan juru taktik Madrid yakni Zinedine Zidane. Dua klub Liga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid mendapatkan kabar baik dari Sadio Mane. Dilansir dari 90 Min, Mane sudah memberitahu agenya ia mau pergi dari Liverpool. Jika dua klub tersebut menunjukkan ketertarik agak. Seperti diketahui, kontrak Mane di Liverpool akan berakhir pada Juni 2023. Itu artinya The Reds. Seharusnya sudah menawari pemainnya perpanjangan kontrak. Akan tetapi, tampaknya Mane ingin menyudahi petualangannya di Inggris untuk mencari pengalaman baru di kompetisi berbeda. Mane kini bernilai 80 juta euro atau 1,3 triliun rupiah di pasaran. Barca yang masih terlilit masalah finansial tampaknya tak akan mampu. Dan ini bisa jadi peluang emas buat Madrid. Keeper Senegal, Edward Mendy disambut meriah oleh rekan-rekan setimnya saat kembali ke markas Chelsea, usai menjuarai Viala Afrika. Akun Instagram Chelsea mengabarkan momen tersebut. Mulai dari Horginho hingga Kepa Arisabalaga memberikan pelukan hangat dan ucapan selamat kepada Mendy. Mendy pun tampak semeringah mendapatkan sambutan itu. Pada ajang Viala Afrika kemarin, Mendy mendapatkan penghargaan sebagai keeper terbaik turnabek. Kasus penganiayaan terhadap kucing yang dilakukan Kurt Zomam berbundut panjang. Manajemen West Ham memberikan hukuman denda senilai 250 ribu pounds atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Demers kabarnya akan menyalurkan uang denda tersebut kepada yayasan kesejahteraan yang ada di sekitar kota Landak. Selain denda sejumlah uang, ex-back Chelsea itu juga diminta untuk melakukan program promosi kesejahteraan hewan. Selain mendapat hukuman dari pihak klub, Zomam juga baru saja diputus kontrak oleh Adidas setelah video penyiksaan kucing itu viral. Sebuah petisi yang diluncurkan selasa 8 Februari menyerukan agar Kurt Zomam diadili karena kekejamannya terhadap hewan viral. Petisi ini telah menarik lebih dari 100 ribu tanda tangan setelah muncul rekaman back by Sam United itu menendang dan menampar kucing pelihara agak. Change.org mengunggapkan bahwa melewati tanda tangan 75 ribu telah menjadikannya salah satu petisi yang paling banyak ditanda tangani di platform. Setelah sukses mendaratkan Stefano Sensi, Sam Doria kembali memamerkan rekrutan baru mereka pada jendela transfer musim dingin ini. Dia adalah Sebastian Kiovinco. Mantan striker Juventus dan Toronto FC itu tersedia sebagai agen bebas dan telah direkrut menyusul cedera ligamen anterior Manolo Gabbiadini. Klub telah mengonfirmasi bahwa pemain berusia 35 tahun itu telah menandatangani kontrak hingga Juni 2022. Winger Real Madrid, Gerard Bell dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk kembali bergabung dengan Tottenham Hotspur pada musim panas mendatang. Kontrak Bell di Madrid habis akhir musim ini dan tidak ada tanda-tanda perpanjangan. Pemain berusia 35 tahun itu hampir pasti dilepas dengan status bebas transfer seperti dilansir media Spanyol El Nacional. Bell telah menemui kesepakatan secara verbal dengan Spurs sejak beberapa bulan lalu. Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, dilaporkan telah meminta keterangan Wayne Bruni terkait wawancaranya belakangan ini. Sebagai mana diwartakan ESPN, Rabu 9 Februari, Bruni mengaku sengaja pernah melukai pemain lawan ketika bertanding pada 2006 silam. Korban sasaran pada laga itu adalah back Chelsea John Terry yang terlibat bentrokan di lapaga. Terkait pernyataan itu, FA kemudian mengontak Bruni untuk melakukan observasi terhadap klaim tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai pelatih derby county ini diberikan beberapa pertanyaan. Seusai memimpin timnya memenangi laga kontra Hull City di divisi Championship pada selasa 9 Februari. Presiden Mackie Saul memberikan hadiah uang tunai dengan sebidang tanah untuk setiap pemain timnas Senegal yang menjuarai Piala Afrika 2021. Dalam acara penyambutan di Istana Kepresidenan di Ibu Kota Dakar, Saul mengumumkan hadiah uang tunai setara dengan 87 ribu dolar atau 1,25 miliar rupiah untuk setiap pemain. Ditambah sebidang tanah seluas 200 meter persegi di kota dekat Diam Niadio. Presiden Saul juga menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi berupa Ordo Singa Nasional kepada seluruh anggota tim atas jasa mereka kepada negara. Setelah lebih dari 6 bulan sejak bergabung dengan PSG, Gianluigi Donnarumma berbagi pengalamannya setim dengan para pemain bintang. Dia mengaku pernah dibuat sakit kepala saat latihan bersama para pemain bintang seperti Lionel Messi dan Neymar Junior. Mereka adalah pemain fenomenal, saya bisa melihat mereka setiap hari dalam latihan. Suatu kali saya berada di tengah latihan penguasaan bola bersama mereka dan itu membuat saya sakit kepala. Dikutip Daily Mail, PSG dikabarkan membidik Erling Haaland pada bursa transfer musim panas mendatang sebagai pengganti Kylian Bape. Pemain asal Perancis dirumorkan bisa meninggalkan PSG musim panas nanti karena sejauh ini belum menandatangani perpanjangan kontraknya dengan PSG. Di sisi lain, PSG telah menjalin kontak dengan agen Erling Haaland, Mino Rayola dan siap menebusnya dengan harga berapapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!